Kita beralih ke sorotan lainnya. Jaksa KPK menghadirkan saksi dalam sidang kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terdakwa Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh. Saksi menyebut Gazalba membeli rumah senilai 7,5 miliar rupiah secara tunai. Sidang di Tipikor menghadirkan saksi Muhammad Harazi, pemilik rumah yang dibeli Gazalba pada tahun 2022 di Bekasi, Jawa Barat. Harga kesepakatan pembelian senilai 7,5 miliar rupiah. Saksi juga menyatakan pembayaran dilakukan tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Pembayarannya gimana? Berapa kali angsurankah atau sekaligus? Pembayarannya selesai dalam satu hari. Satu hari ya, transfer bank atau pembayaran tunai? Tunai yang boleh. Oh tunai, 7,5 miliar tunai bang? Iya yang boleh. Dengan uang rupiah atau dengan palas, palutasi? Tiga miliar itu, tiga miliar sekian itu tunai rupiah? Oh tiga miliar tunai rupiah? Benar ya yang boleh. Kemudian masuk bank itu bawa tas nggak? Bawa tas dengan koper ya yang boleh. Tas dengan koper? Iya. Koper biasa? Koper biasa ya. Koper itu maksudnya bawa uang nih maksudnya? Iya, di dalam koper isinya uang ya yang boleh. Oh isinya uang. Berapa koper pak? Kalau nggak ingat saya, dua ya yang boleh. Kalau nggak ingat salah saya itu di mobil ada cash lagi 100 juta gitu. Terus dikasih. Dikasih. Berarti sudah 31 itu. Iya yang boleh. 3,1 M. Iya. Benar yang boleh. Empat-empat lagi gimana saya bayarnya? Pakai dolar ya. Pakai dolar. Dolar apa? Singapur ya. Singapur. Hari itu juga pak? Hari itu juga yang boleh.